Di video kali ini, di stromainan anak-anak toko Akbar Toys akan membuat video alat edukasi playpad tablet Quran Muslim. Alat ini mengajarkan tentang cara membaca surat Al-Quran, doa-doa, suara azan, bacaan sholat, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas dan detailnya, langsung saja kita keluarkan alat edukasi playpad tablet Quran Muslimnya dari dalam box atau kotaknya ini. Ini berbentuk menyerupai tablet HP. Bergambar masjid yang elegan, berwarna emas, dan gambar anak-anak sedang belajar, berkumpul belajar. Alat edukasi playpad tablet Quran Muslim ini dioperasikan dengan menggunakan baterai ukuran A2 sebanyak 3 pcs. Tempat baterainya terdapat di belakang playpad tablet Quran Muslim ini. Ini tempat baterainya menggunakan baterai 3 pcs. Alat edukasi playpad tablet Quran Muslim ini terdapat 13 tombol yang dengan fungsi yang berbeda-beda. Ini bagian kiri terdapat 5 tombol, bagian kanan 5 tombol, dan bagian tengah bawah ini 3 tombol dengan fungsi yang berbeda-beda. Ini tombol on-off-nya untuk menyalakan dan mematikan alat ini. Kita tekan. Kita coba tombol bagian kiri paling atas. Tombol pertama ini mengajarkan tentang surat-surat pendek Al-Quran. Untuk mengubah suara atau bunyinya, kita tekan tombolnya. Setiap menekan tombol akan berubah bunyi suaranya. Jadi, tombol pertama bagian kiri ini berbunyi atau mengajarkan tentang surat pendek Al-Quran. Sekarang tombol kedua bagian kiri. Tombol kedua ini mengajarkan tentang doa-doa sehari-hari. Ini mengajarkan tentang doa sehari-hari. Sekarang tombol ketiga. Sekarang tombol ketiga. Sekarang tombol keempat. Tombol keempat ini mengajarkan kalimat toibah, sahadat, suara adhan, dan bacaan sholat. Ini suara adhan, ini bacaan sholat. Dan tombol kelima ini, ini tombol volume untuk membesarkan suara. Tombol volume, ini tombol volume juga untuk mengecilkan. Bagian kiri membesarkan suara, bagian kanan mengecilkan suara. Sekarang tombol paling atas bagian kanan. Ini tentang bacaan doa-doa wudhu. Dan ini tombol kedua, bagian kanan. Tombol ketiga bagian kanan. Tombol ketiga bagian kanan ini tentang nada-nada islami atau musik islami. Terdapat beberapa lagu islami. Ini tombol keempat bagian kanan. Tombol keempat bagian kanan ini mengeluarkan suara nada dering telepon. Seperti ini. Suara nada-nada dering telepon. Dan tombol kelima bagian kanan. Ini suara untuk mengecilkan volume. Dan tombol yang di tengah ini, ini untuk menge-ref atau mengulang. Tombol mengulang. Apa yang setelah kita putar tadi, kalau kita mau mengulang ini, tekan tombol ini. Nah, ini tombol untuk penyimpanan yang kita putar tadi. Seumpama kita mau mendengarkan suara yang kita putar tadi. Jadi, alat edukasi playpad tablet Quran Muslim ini sangat cocok untuk mengajarkan tentang tata cara. Membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca bacaan sulat. Doa-doa. Dan masih banyak lagi. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan akan sampai jumpa di video selanjutnya.